Maka insya Allah ketika antum tidak lagi bergantung sama ijazah, tidak lagi bergantung kepada manusia, nasihat anak bangun malam. Minta petunjuk dari Allah SWT. Ada sebuah kisah tentang seorang yang, ya ada orang di Arab Saudi sana, dia ketemu sama Sheikh. Sheikh itu melihat wajahnya kok muram, dia ternyata habis di PHK sejak 4 bulan cari pekerjaan, gak dapat. Dia hubungin fulan, hubungin fulan, tanya fulan, tanya fulan, semuanya janji, janji, janji dan belum ada hasilnya. Suatu hari Sheikh itu bertanya, gimana engkau, kok wajahmu masih murung seperti, iya Sheikh atau dia, anak minta tolong sama fulan. Sampai sekarang belum ada jawaban dari fulan, katanya besok atau gimana, insya Allah. Sheikh lalu mengatakan, kenapa engkau gak bangun sepertiga malam akhir. Bangun tuh seperti ke malam akhir. Mulai jam satu, engkau bangun, engkau berdoa, sholat sampai sepuluh. Engkau ketuk pintu Allah yang tidak pernah ditutup. Iya ya Sheikh, ya sudah, subhanallah. Tiga hari kemudian dia ketemu Sheikh lagi, Sheikh ngatakan, wajahmu gak seperti tiga hari yang lalu. Engkau lagi gembira, ada apa sebenarnya? Dia cerita Sheikh, setelah aku lakukan nasihatmu, pagi harinya, aku itu keluar rumah. Pokoknya aku keluar rumah cari kerjaan. Aku keluar rumah, subhanallah, di dekat rumah itu ada sebuah instansi. Yang anak gak pernah kepikiran untuk kesana. Karena mungkin dia gak punya kenalan di tempat itu, maka dia cari di tempat yang dia punya kenalan. Dia bergantung kepada orang yang dia kenal di sana. Akhirnya hari itu gak tahu hati anak kok ingin ke tempat itu, yang dekat rumah. Akhirnya anak masuk ke tempat itu, ke resepsionis, anak tanya, ke informasi, ada lawangan kerjaan gak? Subhanallah Sheikh, orang itu ngatakan, ada Alhamdulillah, kau naik ketemu atasan. Subhanallah, anak naik ke atas, orang atasannya ada, anak dijumpai, dengan wajah yang berseri-seri, ditanya kamu bisa apa ini itu. Lalu orang itu mengatakan, kita punya dua pekerjaan, kamu pilih yang mana. Subhanallah, empat bulan dia cari, dia tanya fulan, 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 fulan nih. Dia bergantung kepada manusia. Dia mengatakan, Sheikh, hari itu aku diberi pekerjaan yang sesuai dengan keinginanku, yang ada dekat sama rumahku. Kapan? Ketika dia tidak bergantung kepada manusia. Maka nasihat anak, antum jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada ijazah antum. Antum bergantung sama Allah, banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Hada wallahu alam su'ad, barakallahu alaikum. Terima kasih telah menonton!